Ya Bapak-Ibu, pendidik yang luar biasa, tibalah kita pada bagian mulai menyusun media pelajaran, mulai mengembangkan media pelajaran, seperti yang telah kita pelajari bersama, kita bahas bersama pada pertemuan yang lalu. Ya, pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa pengembangan media pelajaran sebaiknya diawali dengan alisis kebutuhan yang tertuang dalam RPP kita misalnya, alat bantu kita adalah RPP kita. Saya telah meminta Bapak-Ibu untuk mengunggah atau mengupload RPP yang akan digunakan untuk pengembangan media, dan saya sudah memilih dua RPP yang pertama dari kelas 6 ya, kemudian ada RPP untuk tingkat SMP itu tentang procedure text untuk bahasa Inggris ya, mata pelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP. Nah, kalau kita buka drive bersama kita, pelatihan HGN Solok Selatan Ferry ini, pada folder pelatihan ini kita buka Bapak-Ibu, ada beberapa folder dan satu slide, ya pengantar materi yang telah kita sama-sama bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini kenapa saya buat dua folder RPP sebelum disesuaikan dan RPP sesudah disesuaikan, supaya Bapak-Ibu bisa membandingkan paling tidak ya, apa yang perlu disesuaikan sebelum dan sesudahnya. Semoga video ini dapat membantu Bapak-Ibu, sekali lagi ini bukan patokan ya, tapi setidaknya ada arahan, gambaran gitu ya, bagaimana sih sebaiknya mengembangkan media pembelajaran berbasis RPP kita. Oke, kita coba buka dulu yang sebelum disesuaikan, kita buka yang kelas 6. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini salah satu contoh kenapa saya ketika materi itu saya sampaikan, walaupun ini saya tahu ini dari guru berbagi ya, guru mengajar ya, ini copy paste sifatnya sih, dan ada, memang sudah disesuaikan kok, tapi maksud saya kita perlu memperhatikan juga apakah RPP yang kita sesun itu sudah memperhatikan karakteristik peserta didik kita atau belum, kalau sudah ya bagus, Alhamdulillah ya. Kita lihat di sini, ini nanti kita persesuaikan ya, kita perlu rapikan dulu, supaya lebih mudah untuk menganalisisnya, melihat bagaimana kita mengembangkan medianya, ditaruh di mana penggunaan media pembelajaran itu dalam proses pembelajaran, kita harus rapikan dulu ya, oke maka simak terus. Saya akan coba untuk tidak edit ya, saya coba sesingkat mungkin tapi tidak di-edit, tapi tentunya ini perlu saya baca dan saya pelajari, kemudian saya susun ya, kemudian saya rapikan ini. Kita lihat juga yang procedure text, ini juga, nah ini sudah agak rapi ya, jadi kita melihatnya sudah agak enak ya tujuan pembelajaran, kemudian mungkin KDKI-nya, oke. Ya paling tidak tujuan pembelajaran lah sudah ada ya, procedure ini, nanti kita rapikan lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum sempat ininya ya, gak apa-apa ya, sudah ditempukan sama instansi satu pendidikan, gak ada masalah saya rasanya. Sekali lagi kita sama-sama belajar, oke. Ya kita rapikan dulu, kita rapikan dulu, kita sesuaikan dulu RPP yang Bapak Ibu kirimkan. Oke, kita kembali lagi nanti, sebentar. Baik Bapak Ibu, pendidik yang luar biasa, kita sampai pada bagian kedua. Sebelum menyusun media pembelajaran atau mengembangkan media pembelajaran, kita akan belajar RPP ya. RPP yang sudah masuk, saya seleksi. Jadi, untuk kelas, untuk kali ini yang bagian pertama ini kita, untuk kelas 6 ya, untuk kelas 6 semester 1 dengan tema selamatkan maaf hidup. Ini masih, ya mentah ya, jadi kita perlu telah, tapi kita bongkar saja, kita bedah saja RPP ini, untuk kita sesuaikan ya. Baik, oke, pembelajaran pertama, kalau kasih waktunya 1 hari ya, 1 hari itu maksudnya bagaimana ya? Apakah mungkin ini 1 hari bisa berarti 1 jam, berapa? 3 jam ya, atau 4 jam. Ini bisa seperti ya, 4 JP ya. Kita ubah saja, kita ubah. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran dengan dipandu melalui WA. Kita sudah bisa menggunakan classroom ya, jadi tidak perlu pakai WA, jadi kita saat ini saja dengan dipandu, dengan dipandu di Google Classroom siswa mampu seterusnya dalam bentuk diagram dengan dipandu melalui di Google Classroom ya. Semua menggantifikasi, membaca teks, membaca teks. Nah, ini ada peluang kita di sini, pengembangkannya, bisa slides, info davis, bisa. Kemudian bisa juga kita buat video, ada video pendek, nanti kita kurasi ya, video pendek, dan lain-lain ya. Kemudian menyebutkan kehidupan seluruh dari dua negara ASEAN, artinya ada dua berarti ya, ada dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Oke, nanti kita perlu memilih materi tentang dua negara ASEAN dengan kondisi geografis yang berbeda. Oke, disini ya. Berdiskusi, diskusi, nah diskusi. Oke, diskusi ini kita bisa, bisa dilakukan di Google Classroom ya. kemudian kita masuk ke kegiatan pembelajaran, melakukan pembukaan dengan salam mengucapkan di WhatsApp di Zoom, Google Meet. Ya, ini tinggal ini saja ya, bisa terapikasi jaring lainnya, orientasi, oke. melakukan pembukaan dengan salam mengucapkan aduk pandu. Ini kita pakai Google Meet saja. Ya, memainkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Persepsi ya. Persepsi ini sekadarnya pembelajaran pertama, gimana persepsinya ya? Gimana, Bapak Ibu? Ya, kalau apersepsi untuk ini, kita inikan saja ya. Artinya, masuk ke tujuan pembelajaran saja, kondisi grafisnya, kondisi grafis itu apa sih? Seperti itu saja, apersepsi yang dilakukan bisa, kalau tidak ada materi sebelumnya ya, ini karena pertemuan pertama tidak ada materi sebelumnya, bisa saja kita buat, apersepsi bisa dikaitkan dengan materi inti tujuan yang ada di tujuan pembelajaran. misalnya, misalnya, itu keadaan biopravis, oke, kemudian memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran, oh ya, manfaatnya, betul, motivasi itu penting ya. kemudian disini sudah ditentukan model pembelajarannya adalah discovery learning ya, bagus sekali ini bagus, 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 bagus sekali ya, oke ini melatih pemikiran kritis siswa ya, jadi dari mulai observasi sampai dengan nanti menentukan kesimpulan, menarik kesimpulan, oke good ya, pada bagian ini ada model discovery learning ini berarti dia ada stimulus ya ada stimulus, berarti kita bisa berikan gambar, kemudian ini gambar bagi reproduksi bunga sudah bagus ini ya, gambar reproduksi bunga, ini berarti kita bisa berikan sedalam bentuk gambar info grafis misalnya gitu ya, oke kita bisa buat slidesnya ya, kita bisa buat slides untuk mengakomodasi apa-apa yang perlu kita masukkan medianya, kamu bisa kita lakukan dengan Google Workspace for Education, kita masukkan juga nanti bisa masukkan di classroom ya, instruksinya, kemudian ada materinya, materi bisa kita masukkan di situ, oke, proses perkembang biakan generatif ini bahasa kita, tanpa kita harus membuat ya, kita bisa nanti mengembangkan saja, oke, mengamati proses perkembang biakan generatif, ini juga sama bisa kita bisa kita lakukan dengan media bisa dalam bentuk gambar, yang diagam, difografis, oke, sama juga bermanfaat perkembang biakan ini bisa kita buat dalam satu, mungkin satu dokumen juga bisa ya, Google Docs juga bisa, kita berikan hyperdocs, hyperdocs nanti, kemudian mengamati bagian ini juga sama, intinya sama sebenarnya ya, muatannya ini ya, oke, bagian-bagian bunga ini bisa diagam ya, kemudian mencari informasi dari berbagai sumber mengenai proses perkembang biakan generatif tumbuhan, ya, ini kita ajarin dulu ya, supaya tidak, supaya mereka tidak ini ya, bisa diberikan panduan ya, panduan ya, panduan dari guru tentang cara mencari sumber di internet, selanjutnya ya, kita bisa buat video singkat tutorialnya juga boleh, nanti ditambahkan di materi kelas ya, oke, ini sebelum ada tugas sampai disini ya, oke, menulis manfaat, nah, ini adalah tempat tugas ya, menulis manfaat, oke, tugas bisa di, tugas bisa kita juga, apa ya, kita masukkan ya, kita include, dimasukkan, dalam media interaktif, misalnya di video ya, kita bisa buat interaktif question juga, kemudian nanti kita ulang pertanyaannya, misalnya kita tuliskan di, di classroom ya, sebagai assignment, oke, tugas bisa dimasukkan dalam media interaktif, atau dengan instruksi ya, dengan instruksi, dengan instruksi yang jelas di setelah membaca teks tentang bunga, teks tadi ada enggak, teks tentang bunga yang hidup, oke, berarti ada teks, ada teks tentang negara ASEAN dan bunga nasionalnya, gitu mungkin maksudnya ya, oke, harus ada teks tentang ASEAN dan bunga nasional ya, oke, bisa dalam bentuk infografis, atau video singkat, guru dan siswa membahasnya sebentar, oke, guru dan siswa membaca fakta tentang ASEAN, guru memberi waktu setelah tiga menit, oke, fakta ya, kalau fakta ini kan akan kita mudah kalau fakta akan lebih mudah ditangkap dengan tabel atau infografis ya, oke, dalam kelompok, oke, disini ada kelompok berarti ya, dalam kelompok berarti ada kelompok disini, siswa diminta untuk menyambilkan kondisi geografis dan sosial budayanya, oke, kemudian diminta untuk menyambilkan bunga yang menjadi bunga asual di negara ASEAN, inilah sesuanya kalau copy paste ya, iya akan acak-acakan seperti ini ya, itu nggak, ya, nggak apa-apalah, yang penting kita ininya saja ya, diskusi ya, oke, bisa, bisa diskusi di, bisa diskusi di, di klas room bisa ya, atau di waktu ketika di mid kita black room bisa ya, kita black room bisa di ketika di mid misalnya kita pertemuan kita bisa black room, oke, jika berdiskusi dilakukan secara virtual kita bisa menggunakan guru memberikan penguatan penguatannya seperti apa ya? penguatannya dimaksud ini mungkin menjelaskan ulang ya materi tambahan ya menambahkan materi penambahkan materi penguatan saja sifatnya kehidupan sosial guru meminta siswa memilih dua negara ASEAN oke dua negara ASEAN yang mereka minati untuk ditulis guru meminta siswa memilih dua negara ASEAN buat rubriknya ya Bu ya Bapak Ibu ya kalau begitu ya kalau memang diinginkan tujuannya seperti ini dimaksud lengkapnya seperti apa jadi harus ada rubrik mereka akan mencari informasi secara bertahap oke good ini research ya jadinya ya good 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 very good oke pada pertemuan ini siswa hanya membandingkan kehidupan oke bagi pertemuan ini terbatas ya membandingkan kehidupan sosial budaya dari kedua negara mereka dapat memaksudkan informasi tentang bunga tentang bunga oh menambahkan ya artinya ada selain kehidupan sosial budaya ada bunga karena tujuannya tadi ada perkembang biakan generatif bunga oke nama bunga oke ya oke penutupnya membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin poin-poin penting ini apa yang 15 yang muncul dalam belajaran otak materi yang baru disampaikan di pelajari ini bisa ini ya bisa berarti disini resume ini resume 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 bisa dalam bentuk hyperdoc juga bisa yang dikumpulkan di class row ya ini kenapa saya buat komentar supaya bapak ibu nanti bisa membacanya juga memudahkan saya nanti untuk menikmati apa saja yang diperlukan gitu ya oke refleksi refleksi pencapaian oke ya sesmen ya oke sesmennya ya refleksi gunung motor ke tercapai meras sebenarnya dan perbaikan penilaian sikap pengetahuan dan ketampilan oke diskusi ya oke ini gak lurus ya ini saya bingung nih mendengarkan selalu mendengarkan masih perlu sering mendengarkan teman ini mohon maaf ini karena posisinya tidak rapi seperti ini ya saya bingung untuk menangkan sedang mau mendengarkan lagi ini saya hapus aja ya sesuai sekali disini oke berarti sekarang langsung masuk ke bahasa Indonesia periksaan siswa dinilai dengan menggunakan daftar periksa oke Andi kator menyebutkan ide pokok untuk setiap paragraf dengan benar artinya ini harus benar-benar teks ya textual ya berarti ya oke baik ini berarti harus dalam bentuk teks terus dalam bentuk teks singkat bisa ya teks singkat funksional teks atau infografis ya atau infografis dengan teks saya pilih tanya-tanya ya ya tulisan memuat seluruh ide pokok tulisan memuat fakta bukan opini sebagian tulisan menggunakan kosa kata baku kosa kata oke ini kenapa ini kita bisa supaya memudahkan kita ya nah jadi semua indikator penilaian itu nanti bisa kita buat bisa kita masukkan nanti kita buat di form bisa ya dengan mengharuskan mereka mengirimkan upload filenya misalnya diagram fan yang akan kita nilai ini berarti siswa membuat diagram fan ya kalau membuat dua negara asli yang membandingkan kondisi biografi dan sebagainya kita bisa buat di google drawing ini diagram ini bisa dibuat di google drawing misalnya gitu ya bisa dibuat di google drawing dan nanti siswa akan mengunggahnya semua juga sama ya gambar memuat bagian jadi siswa diminta untuk menggambar berarti ya bapak ibu ini ya oke tabel juga tabel ini juga bisa kita ini ya kan mengerjakannya kelompok oke kira ada masalah manfaat pengembang biakan sudah dengati terus dalam datang contoh oke kalau ada tulisan teks seperti ini berarti kita buat saja di yang dikupukan namun mohon ini ya bapak ibu diberikan template paling tidak supaya tidak kesulitan siswa ya diberikan template nanti caranya bagaimana nanti akan kita ini ketika pengembangan di video berikutnya ya di pengembangan media pembelajarannya ya diberikan template supaya siswa tidak kesulitan apa ya mereka-reka begitu ya mereka-reka bagaimana ngisi tabelnya bagaimana menuliskannya gitu ya template saja bukan contoh untuk generalisasi tidak karena kan ini tadi ada model pembelajaran discovery learning yang ada stimulus di situ kemudian tidak perlu kita generalisasikan tapi di sini kalau saya lihat ya bapak ibu di tahapan kegiatannya itu belum ada ya stimulus ya artinya hanya diberikan gambar reproduksi bagian reproduksi pada bunga kemudian mereka mengamati ya tapi kalau yang kondisi geografis negara ASEAN belum ada di sini ya baru gambar bagian reproduksi pada bunga itu stimulusnya kemudian ada seharusnya proses identifikasi masalah ya yang belum muncul masalahnya apa di sini ini belum muncul ya bapak ibu maka perlu dimunculkan nah ketika memunculkan identifikasi masalah kita mengundang siswa supaya siswa itu berpikir kritis mengundang sebanyak-banyaknya masalah yang bisa ditemukan dari materi itu ya tentang tentang materi itu ya bukan bukan materinya yang bermasalah tapi masalah yang dibahas di materi pembelajaran itu apa masukan-masukan idu mereka bisa kita tampung di jembor oke ya nanti kita akan susun ini kita akan kembangkan media pembelajarannya ya mulai dari materi sampai dengan instrumen penilaian oke ya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati